selamat pagi selamat siang salam sejahtera Bapak-Ibu sekalian kali ini kita akan berdiskusi sekalian kita akan membahas topik yang barangkali menarik untuk Bapak-Ibu sekalian saya tulis aja topiknya menggunakan sticky ya oke Bapak-Ibu saya punya topik seperti ini ya bagaimana cara menjaga prokes protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19 Bapak-Ibu sekalian nanti Bapak-Ibu sekalian saya persilahkan untuk memberikan pendapat satu per satu untuk memudahkan silakan Bapak-Ibu sekalian menggunakan sticky silakan masuk ke jembot masing-masing oke saya tunggu oke dari Ibu siapa ini coba ditulis ditulis namanya di edit ya di edit ini cara ngedit nah gini cara ngedit nah klik tiga klik titik tiga ya kemudian klik edit kasih namanya oke yang lain saya tunggu jawabannya Pak Harna sama Bu Suharmin silahkan nah ini dari Bu SOS ini berarti Bu Suharmin oke sip dari Ibu Patamati berpendapat jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun oke oke ya nah ini dari Bu Suharmin silakan Pak Suharna saya tunggu pendapatnya sudah masuk oke sudah masuk wah kuning semua ini ya oke kalau namanya lupa belum bisa tulis tuh bisa gak tidak gak bisa gak bisa gimana jalan ini woi oke terima kasih Pak Pak Sekalian sudah mengemukakan pendapatnya saya ingin ke Bu Fatmawati dulu ya Bu Fatmawati pendapat bahwa supaya kita tidak terular COVID-19 Bu Fat berpendapat bahwa kita jangan sampai lupa cuci tangan bisa dijelaskan Bu Fatmawati mengapa cuci tangan itu bisa menghindari tertular COVID-19 silakan Bu Fatmawati karena salah satu untuk memutus mata rantai virus COVID-19 adalah harus rajin-rajin cuci tangan dengan memakai sabun karena dengan begitu kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang melekat di tangan itu bisa terbunuh mati dan tidak akan menimbulkan dampak penyebaran kepada orang lain jadi terputus mata rantainya begitu Pak iya terima kasih luar biasa kasih epolos untuk Bu Fatmawati kalau bisa dijelaskan ada kira-kira berapa lama cuci tangan misalkan 5 menit 10 menit 1 jam sebisa mungkin 1 menit juga sudah cukup kok tapi dengan aturan yang yang tepat dengan membuka pori-pori yang di kuku di bawah-bawah kuku kemudian di sela-sela tangan diputar-putar dan lain sebagainya sudah memenuhi persyaratan untuk membahas mikuman begitu kira-kira luar biasa kasih epolos oke berikutnya sekarang menuju ke Bu Suharmin Bu Suharmin pendapat bahwa supaya kita tidak tertular oleh kabus 19 maka kita harus mencuci tangan gunakan masker jaga jarak oke bisa dijelaskan lebih detail Bu Suharmin ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama adalah bagaimana tidak tertular COVID-19 mencuci tangan mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun kalau tidak ada kalau tidak mencuci tangan dengan sabun bisa menggunakan hand sanitizer kemudian menggunakan masker kemana-mana harus memakai masker karena ini adalah tertular itu melalui domplet kemudian jaga jarak jangan berkerumun itu saja pendapat dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh kalau boleh tahu jaga jarak ini secara standar berapa Bu Suharmin 1 meter 2 meter 5 meter atau berapa meter standarnya standarnya kurang lebih 1 meter setengah untuk jaga jarak untuk jaga jarak untuk jaga jarak oke harga mati ya 1 meter atau 1 meter setengah paling tidak paling dekat terima kasih oke 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 kasih aplos luar biasa berikutnya pendapat Pak Suharna ini kayak lebih lengkap ini ya ada 5 M segala ini ya jaga jarak pakai masker cuci tangan pakai sabun kemudian menghindari apa ini menghindari kerumunan 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 tidak ada ini oke silahkan lebih lanjut Pak Suharna oke cara menjaga perukus kesehatan untuk menghindari COVID-19 dengan 5 M 5 M pertama adalah jaga jarak kemudian cuci tangan pakai masker cuci tangan pakai sabun dihari mengalir kemudian mengurangi menghindari kemunan dan menghindari mobilitas mobilitas waduh ini luar biasa ini sangat lengkap kasih plus sekali lagi untuk Pak Suharna oke Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sudah luar biasa mengemukan pendapatnya semua sangat luar biasa semua baik-baik semua pendapatnya nah sekarang tinggal kita menyimpulkan Bapak-Ibu sekalian menyimpulkan dari pendapat Bu Fatmawati pendapat Bu Suharmin dan pendapat Pak Suharna oke saya buka di frame kedua ya nah ini saya menuliskan simpulannya ya simpulan nah sekalian kita simpulkan bareng-bareng ya dari pendapat Bapak-Ibu semua jadi biar kita semua berpartisipasi jadi bukan saya menyimpulkan tapi Bapak-Ibu peserta sekalian oke saya oke saya ketik nomor satu focus ya focus COVID 19 19 oh ini tidak bisa di enter ya kalau kita pakai ini saja pakai textbox pakai textbox nah progress COVID 19 19 oke nomor satu tadi apa Bapak-Ibu sekalian masker pakai masker oke saya tulis ya pakai masker yang yang lain mana suaranya ini nomor dua apa tadi cuci tangan dengan sabun di air mengalir cuci tangan suara yang lain mana ini cuci tangan dengan sabun ya malih Pak Arna jangan jawab dulu ini cuci tangan dengan sabun sudah nomor tiga sekarang menjaga jarak iya menjaga jarak oke nomor empat apa tadi Bapak-Ibu Armin silahkan membatasi diri dari mobilitas mobilitas membatasi dari mobil mobilitas oke Pak terakhir ini apa ini apa tadi itu menghindari kerumunan menghindari kerumunan wah nah lima ini kok P ini ya berarti memakai ini memakai yang ini mencuci nah pintar satu lagi Pak Pak Tur apa lagi menjaga imun nah ini menjaga imun iman ya oh tadi katanya lima oke deh oke terima kasih sekalian kita sudah berhasil belajar belajar memenyahkan masalah bagaimana supaya kita terhindar dari covid dengan menjaga progres covid-19 yaitu 5M memakai masker mencintai tangan dengan sabun menjaga jarak membatasi dari mobilitas menghindari kerumunan oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke